Saudara-saudari yang terkasih, Marilah dengan khidmat kita mendengarkan sabda Tuhan, Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Selama kitab suci dibacakan oleh petugas, Sikap umat duduk, Tetapi ketika imam mengajak berdoa setelah bacaan, Maka sikap umat berdiri, Lalu duduk kembali, Dan diulang-ulang sampai tiga kali. Saudara-saudari yang terkasih, Sesudah kita memasuki Vijili dengan cara meriah, Marilah kita dengan tenang hati mendengarkan sabda Tuhan. Kita diajak merenungkan bagaimana Allah di masa lampau Telah menyelamatkan umatnya, Dan akhirnya ia mengudus putranya sendiri Sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, Semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan pasca ini Sampai pada penebusan yang penuh. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi, Bumi itu kelam kapu dan masih kosong, Kegelapan meliputi samudera, Dan gaya hidup ilahi melayang-layang Di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, Hendahlah terjadi terang, Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap, Yang terang itu dinamainya siang, Dan yang gelap dinamainya malam, Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, Hendahlah ada jakrawala di tengah-tengah sekalian air, Untuk memisahkan air dari air, Dan Allah menamai jakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, Hendahlah sekalian air di bawah langit, Berkumpul pada satu tempat, Dan yang kering tampaklah hendaknya. Allah menamai yang kering itu daratan, Dan kumpulan air itu laut, Dan Allah berfirman, Hendahlah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, Tumbuh-tumbuhan berbiji, Dan segala pohon yang menghasilkan buah. Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, Yang besar untuk menguasai siang, Dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. 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 Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, Yang bergeriapan di dalam air, Dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu, Dan berfirman. Berkembang biaklah serta penuhilah air dan laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Kemudian Allah menciptakan manusia, Sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu ia memberkati kedua-duanya, Dan berfirman. Beranak cucu dan berkembang biaklah. Penuhilah muka bumi dan taklukanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, Burung-burung di udara, Dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu, Segala tumbuh-tumbuhan berbici, Untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, Serta burung di udara. Ku berikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau Menjadi makanannya. Maka jadilah petang dan pagi hari keenam. Maka jadilah petang dan pagi hari keenam. Allah melihat semuanya itu, Amat baiklah adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, Serta segala isinya. Maka Allah beristirahat, Sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi hari ini. Maka jadilah petang dan pagi hari keenam. Demikianlah sabda Tuhan. Suruh karyanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.